Komisi Pemberantasan Korupsi KPK angkat bicara mengenai pernyataan mantan Wamen Kumham yang juga pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana yang mengaku mendapat informasi bahwa Anies Baswedan akan segera ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara Formula E. Kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan kasus Formula E saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Lebih jauh KPK enggan menanggapi pernyataan Deni Indrayana secara spesifik. Sebab KPK menilai apa yang disampaikan Deni Indrayana hanyalah asumsi semata. Kendati demikian, KPK tetap menghargai Deni Indrayana. Apa yang disampaikan Deni disebut KPK sebagai hak kebebasan berpendapat. Ali Fikri menambahkan KPK tetap bekerja sesuai koridor hukum dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik manapun. Deni Indrayana kembali membuat heboh terkait keterangannya pada Rabu 21 Juni 2023 yang menyebut Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi di KPK. Deni lantas meyakini kalau narasi soal Anies Baswedan akan dijadikan tersangka tersebut erat kaitannya dengan pilpres mendatang. Deni menduga ada kekuatan dari pemerintahan yang ingin menjegal atau menggagalkan pencapresan Anies Baswedan melalui penetapan tersangka tersebut. Bahkan, Deni mengatakan ada seorang anggota DPR yang juga sudah menyampaikan informasi terkait penetapan Anies sebagai tersangka oleh KPK tersebut kepada dirinya. Hal tersebut, sekaligus kata Deni, semakin membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK akan dijadikan alat untuk politik. Atas kondisi tersebut, Deni menilai kalau cawe-cawe Jokowi terkait dengan pilpres sudah terlalu jauh dan harus dihentikan. Terima kasih telah menonton!